Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Teman-teman semuanya Semoga sehat selalu Masih di belajana sehat channel Kita akan membahas Dengan tema download Brosur makanan Kali ini yang akan kita bahas yaitu Temanya gritty Tapi ini masih bisa diubah Nanti dengan teman-teman sendiri Sesuai dengan warna atau tema Yang diinginkan Yang akan kita bagikan ada filenya Yaitu file vsd dan juga File cdr tentu Kita juga mencoba dibuatkan Menjadi benernya sekalian Biar nanti bisa di download bisa digunakan Oke tampilannya seperti ini Kita langsung saja Pada pembahasannya Oke teman-teman disini Ada dua file Dua file Format file maksud saya yaitu cdr Dan juga vsd Yang akan dibagikan kita buka dulu Yang vsd nya itu ada Empat ya Ada empat file Kita open aja Oke dan selanjutnya Untuk file cdr Itu hanya dua ya Karena Perbedaannya Nanti pada file cdr Itu filenya Satu file Tapi dua desain ya Dan selanjutnya Ada browser juga Satu file dua desain Itu depan belakang Kalau untuk photoshop Semuanya satu file Satu desain ya Seperti ini Jadi nanti teman-teman Filenya boleh di download Digunakan per file Untuk photoshop Sedangkan digunakan Untuk per file Untuk corel draw Dari dua desain ya Ini ya Jadi depan belakang Tampilannya seperti ini Oke kita bahas dulu Yang ada di photoshop Oke Disini teman-teman Untuk photoshop Sendiri ya Sudah disampaikan Bahwa gambarnya Kita tidak Disampaikan Atau kita tidak Dibagikan Tapi kita akan coba Dari mana Dan bagaimana Cara masukkan gambarnya Oke Sebelumnya Teman-teman Untuk Browser yang akan kita Abilkan disini Dalam bentuk Trifol ya Atau tiga lipat Seperti yang teman-teman Lihat Seluruhnya disini Berbentuk Image ya Gambar Kecuali ada Pond ya Disini Pondnya Teman-teman Bisa kita masuk dulu Kedalam menu layer Tinggal di ungroup all dulu ya Ada bagian Ungroup layer Disini ada Tulisan-tulisannya Ini teman-teman Untuk Pondnya Saya Menggunakan Miad Pro Regular ya Untuk tulisan Deskripsinya Sedangkan Untuk tulisan Heading dan Subheadingnya Nah disini Saya menggunakan Slab ya Roboto Slab Semibol Ini ada di Google Pond ya Sekali lagi teman-teman Untuk Pondnya adalah Roboto Slab Semibol Nah ini Untuk Mengubah Tulisannya Teman-teman Disini kan Jadi berubah ya Tinggal ditulis Saja disini ada Roboto Ya Oke Roboto Ada Ini Roboto Slab Ini ada Roboto Black Italic Roboto Regular Dan ada Roboto Slab Ya harusnya Ya Oke Disini Kebetulan Untuk Roboto Di Photoshop Itu yang Ball Tidak bisa Ditedak Yang medium Ya Medium Tidak bisa Diakses Saya menggunakannya Di aplikasi lain Tapi tidak Apa-apa Teman-teman Nanti bisa Disesuaikan Atau download Aja Ya Di google Pond Ini untuk Headline Poin-poinnya Ini untuk Headline Dan ini Untuk Subheadingnya Ya Dan ini Ada ruang-ruang Yang akan digunakan Untuk foto Atau untuk Model dari Makanannya Nanti Sedangkan Yang seperti Yang saya Sampaikan Bahwa Ini kan Green Tea Maaf Maksud saya Green Temanya Untuk Mengubah Warnanya Teman-teman Barangkali Ada produk Yang lain Dengan Tidak Menggunakan Warna Hijau Berarti Tinggal Kita Gunakan Hue Saturation Aja Disini Ya Seperti Itu Kita Coba Tengok Dulu Nah Ini Harusnya Di Bagian Paling Atas Kita Klik Dulu Dua Kali Setelah Itu Tinggal Kita Ubah Aja Warnanya Tapi Dengan Catatan Perbandingannya Masih Sama Ya Seperti Artinya Perbandingan Waranya Ini Kan Waranya Hijau Hijau Muda Menuju Hijau Tua Dengan Warna Biru Pun Nanti Teman-teman Masih Sama Itu Biru Muda Dengan Biru Tua Seperti Itu Kalau Mau Merubah Warna Dengan Menggunakan Photoshop Kita Skip Dulu Dalam Mengelola Warna Sekarang Kita Coba Masukkan Gambar Disini Untuk Modelnya Teman-teman Kita Menggunakan Dari Unflash Bisa Dilihat Ini Ada Bagian Model Ini Bagian Modelnya Dari Colpatrick Ini Gambar Gratis Dari Unflash Jadi Teman-teman Nanti Tinggal Disesuaikan Kebetulan Sebagian Gambar Kita Sudah Di Ubah Menjadi Format PNG Dan Format PSD Ini Adalah Bagian Bagian Ini Gambar Aslinya Teman-teman Seperti Itu Dan Ini Adalah Gambar PNG Yang Kita Pecah Menjadi Atribut Atau Menjadi Bahan-Bahan Model Dari Browser Itu Sendiri Nah Disini Karena Kita Menggunakan Yang PSD Yaitu Menggunakan Yang Transparan Kita Tinggal Di Drag Seperti Ini Oke Di Drag Dimasukkan Kedalam Photoshop Kita Tinggal Simpan Di Bagian Pinggir Tekan Enter Lalu Di Perkecil Dulu Seperti Itu Kalau Mau Menggunakan Model Disini Untuk Modelnya Teman-teman Ini Kan Ada Bagian Di Atas Bagiannya Kita Turunkan Aja Oke Kita Scroll Aja Seperti Itu Sampai Social Medianya Bisa Kelihatan Sedikit Tips Untuk Mengubah Warna Disini Kan Warna Mungkin Kurang Menjanjikan Atau Kurang Hijau Atau Bagaimana Teman-teman Bisa Menggunakan Cara Yang Sama Seperti Yang Tadi Adalah Use Saturation Setelah Itu Kita Masuk Dulu Menu Layer Disini Gunakan Create Clipping Mesh Oke Sekali Lagi Diklik Kanan Ada Create Clipping Mesh Nah Ini Jadi Kalau Sudah Digunakan Berarti Release Kalau Tadi Create Create Clipping Mesh Klik Klik Dua Kali Lalu Disini Teman-teman Tinggal Di Misalkan Tadi Kurang Hijau Seperti Ini Misalkan Kurang Lebih Hijau Dan Lain-lain Teman-teman Bisa Digunakan Supaya Warnanya Lebih Meyakinkan Atau Lebih Menarik Untuk Produk Teman-teman Yang Nanti Digunakan Seperti Itu Begitupun Untuk Yang Lain Di Bagian Yang Ini Itu Sama Berarti Kita Gunakan Yang Ini Misalkan Kita Drag Aja Dan Disimpan Seperti Itu Berkecil Dulu Simpan Disini Enter Lalu Tinggal Masuk Menu Lagi Lalu Klik Kanan Lagi Lalu Ada Hue Saturation Disini Hue Saturation Lalu Dipilih Teman-teman Seperti Yang Tadi Ada Bagian Klik Kanan Lalu Create Clipping Mesh Seperti Itu Tinggal Pilih Lagi Hue Saturation Klik Dua Kali Dan Tinggal Kita Tambahkan Otomatis Ini Bisa Dilihat Teman-teman Perubahannya Tapi Jangan Terlalu Oper Juga Tetap Warannya Harus Terlihat Natural Seperti Itu Itu Tips Teman-teman Dan Lakukan Hal Yang Sama Untuk Menggunakan Banner Dan Juga Brosur Bagian Atau Lembaran Yang Lain Oke Itu Untuk Di Photoshop Selanjutnya Di Corel Draw Di Corel Draw Teman-teman Lain Hal Seperti Di Corel Draw Karena Ini Menggunakan Factor Tapi Secara Medasar Sama Saja Untuk Menggunakan Pond Disini Ada Pond Nya Juga Hanya Pada Bagian Yang Ini Mungkin Agak Kesulitan Pada Bagian Ini Efek Lipatannya Jadi Kita Harus Simpan Dulu Ke Atas Efek Lipatannya Seperti Itu Dan Yang Ini Kita Ungroup Dulu Ungroup All Dulu Baru Bisa Diganti Tadi Adalah Roboto Slab Ini Ada Roboto Kita Coba Dicari Lagi Ini Ada Roboto Italic Kita Coba Ditulis Aja Roboto Ini Ada Roboto Slab Kalau Disini Ada Roboto Slab Yang Ball Seperti Itu Ini Roboto Slab Ini Ball Untuk Space Ini Tinggal Ditarik Aja Seperti Itu Dan Pond Yang Lain Juga Sama Ini Bagian Depan Belakang Untuk Memasukkan Modelnya Teman Teman Kebetulan Yang Ini Kan Tidak Ada Pada Bagian PNG Jadi Yang Ini Kita Export Dulu Klik Kanan Lalu Ada Quick Export PNG Tinggal Dipilih Misalkan Kita Dipilih Pada Bender Makanan Dan Makanan Dan Minuman Ini Juga Sama Tinggal Quick Export Berarti Ya Nah Kalau Efeknya Mau Terikut Teman Teman Tinggal Di Merge Aja Ini Diseleksi Dulu Keduanya Lalu Di Merge Layer Dan Kita Quick Export Oke Seperti Itu Kita Lihat Modelnya Kita Sudah Export Modelnya Ada Di Sini Makin Ya Nah Disini Ada Coba Lihat Nah Ini Adalah Yang Tadi Ya Hasil Dari Export Baru Kita Masukkan Kedalam Corel Draw Nah Ini Warnanya Lebih Tajam Daripada Yang Ini Karena Yang Ini Tidak Diambil Untuk Hue Saturation Sedangkan Yang Ini Diambil Untuk Hue Saturation Jadi Warnanya Lebih Tajam Seperti Itu Nanti Tinggal Dirapihkan Saja Control Home Untuk Naikkan Keatas Dan Untuk Mengubah Warna Di Corel Draw Digunakannya Perbagian Disini Karena Menggunakan Gradient Kita Harus Menggunakan Pada Bagian Interactive Tool Seperti Itu Jadi Kalau Mau Diganti Warnanya Kebetulan Yang Saya Tahu Itu Harus Perbagian Seperti Ini Oke Sepertinya Yang Lain Juga Tinggal Ikut Aja Yang Ini Misalkan Nah Kita Coba Pada Bagian Nah Ini Efeknya Nah Ya Tinggal Ikuti Aja Dengan Interactive Tool Lalu Ada Copy Pill Ya Disini Copy Pill Dipilih Nah Jadi Warnanya Sama Seperti Itu Oke Teman Teman Itu Dulu Untuk Tutorial Sederhana Kali Ini Tentang Bagi-Bagi Template Untuk Brosur Makanan Dengan Tema Kesehatan Terima Kasih Sudah Menonton Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Belajar Nesya Channel Sub indo selamat menikmati